Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Mas Awi dalam tayangan kali ini kami akan melihat atau mereview supermarket terbesar terlengkap yang ada di kota Mekah ini khususnya di sekitaran Masjidil Haram tepatnya ini adalah sebelah kirinya ini adalah ada supermarket terlengkap terbesar yang ada di kota Mekah itu yaitu namanya adalah supermarket Bin Daud tepatnya ini adalah yang dekat dengan pintu Malik Bahat para jamaah umroh apabila menginginkan kebutuhan apapun itu bisa dicari di supermarket yang namanya supermarket Bin Daud supermarket Bin Daud yang ada di kota Mekah ini sangat terkenal sekali dan supermarket ini sangat besar dan supermarket Bin Daud ini berada di lantai dasar yang ini tidak begitu susah mencarinya dan tulisan dari supermarket Bin Daud ini sangat besar sekali dan inilah supermarket Bin Daud yang ada di depan pintu Malik Bahat di Masjidil Haram yang terdekat dari Masjidil Haram dan di Bin Daud ini termasuk salah satu supermarket yang serba ada di dalamnya mulai dari makanan kecil atau apapun sampai kebutuhan peralatan rumah tangga ada di sini tentu saja ini sangat bagus untuk jamaah umroh atau jamaah haji apabila kita memerlukan apapun kebutuhan apapun bisa mencari mencari di Bin Daud ini yang berada tepat di depan sebelah kanannya di depan sebelah kanannya tidak jauh dari pintu Malik Bahat di Masjidil Haram Mekah Al-Mukaromah ini dan saya nanti akan melihat di dalam Bin Daud ini supermarket Bin Daud ini seperti apa isinya kemudian apa saja yang dibutuhkan oleh jamaah haji atau daun jamaah umroh dari Indonesia saya akan masuk ke Bin Daud ini melihat seperti apa isinya di pas di depan pintu ini ada semacam coklat ini namanya apa kacang tersenyum kalau orang Indonesia itu bilangnya dan gak usah khawatir di Bin Daud ini semuanya serba harganya serba pas dan di Bin Daud ini juga ada kurma kurma yang kualitasnya bagus-bagus seperti ini ini adalah kurmanya bagus-bagus yang dikemas secara bagus seperti ini adalah kurma ajua yang harganya ini sekitar setengah kilo 51 real memang agak mahal karena kemasannya juga bagus sesuai dengan kemasannya ini adalah semuanya kurma-kurma yang dalam kemasannya bagus dan juga di Bin Daud ini dijual ini sangat bagus sekali untuk oleh-oleh para jamaah umrah atau jamaah haji ini adalah semacam permen atau coklat ini makanan-makanan coklat di sini juga banyak dijual apabila jamaah umrah atau jamaah haji membutuhkan ini bisa untuk referensi para jamaah umrah atau jamaah haji dan kemudian ini pengunjungnya semuanya ini adalah jamaah umrah atau jamaah jamaah haji dari seluruh jamaah umrah dari seluruh dunia bisa dilihat ini adalah minyak zaitun minyak zaitun ini biasanya di luaran dijual sangat mahal di sini sangat murah sekali satu botol ini cuma 11 real yang botol besar ini 30 real ini minyak zaitun yang asli dan kemudian ini adalah roti yang apabila jamaah umrah biasanya atau kelaparan atau merasa lapar bisa bisa masuk ke bin daud ini untuk membeli roti dan roti ini sangat murah seperti ini cuma 1 real salam ini berbagai macam roti ada roti yang isinya di dalamnya coklat kemudian ini ada yang isinya di dalamnya jubun apapun yang di dalamnya ada apa itu semacam stroberi juga ada di sini dan berbagai minuman juga dijual di bin daud ini seperti pepsi coca cola dan lain sebagainya juga minuman minuman jus juga dijual di bin daud ini berbagai macam jus dan harganya cukup murah 1 real ada yang 2 real contohnya seperti ini seperti ini adalah jus jus stroberi juga apabila membutuhkan sayur-sayuran di bin daud ini juga ada dan lengkap sayurannya cukup segar-segar sekali bahkan di bin daud ini dijual yang namanya jagung jagung terong tomat timun ini sawi dan harganya cukup murah ini cuma 2 real 2 real kemudian telur tentang dan ini adalah coklat coklat-coklat disini juga biasanya dicari para jamaah umroh dari Indonesia disini juga ada harganya cukup murah cuma 19 real ini juga dijual minyak wangi yang berkualitas minyak wangi ini bermerek yang harganya cuma kayak 70 real membaunya sangat wangi sekali minyaknya berkualitas atau minyak asli pokoknya di bin daud belanja di supermarket bin daud yang dekatnya masjid al-haram ini cukup lengkap semuanya ada pernak-pernik seperti ini adalah tasbeh yang dari plastik bermacam tasbeh yang bermerek atau bagus-bagus yang ini adalah tas yang merknya Kipling ini juga ada disini dan disini kalau jamaah umroh ataupun jamaah haji yang menginginkan tasbeh koka disini dijual tasbeh koka yang kualitasnya bagus dan asli tentu saja kalau kualitasnya bagus dan asli harganya tentu juga mahal seperti ini yang isi 33 ini harganya 24 real sangat mahal sekali karena ini dari bentuk ukirannya sangat bagus dan lain-lain itu masih banyak lagi koka-koka yang berkualitas yang harganya mahal nah ini seperti es kopi juga ada dijual disini seperti itu sekolah pisanat coklat selamat menikmati selamat menikmati sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh